Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun, Letkol Infantri Ida Bagus Putumudita apresiasi anggota dan warga yang temukan 9 kg sabu. Warta Kepriko Aidi, Karimun, Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun, Letkol Infantri Ida Bagus Putumudita, memberikan penghargaan kepada dua orang anggota Babinsa. Serka Sarmo Babinsa Kelurahan Pasir Panjang dan Kopda Alhafid Sadikin dari Babinsa Kelurahan Harjo Sari, patut diacungi jempol. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap rajurit, yang turut berkontribusi bersama nelayan Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di mana telah menemukan 9,343 kg sabu tak bertuan, diterang Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun, Letkol Infantri Ida Bagus Putumudita, saat menggelar konferensi pers, Kamis 24 Oktober 2024. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada nelayan beserta dua orang anggota Babinsa yang menemukan barang terlarang tersebut dan melaporkannya kepada Koramil, ditambah Dandim. Hal ini tentunya, kata Dandim sebagai bukti kepercayaan masyarakat kepada TNI Angkatan Darat di daerah pesisir pantai, sehingga sekecil apapun permasalahan dilaporkan kepada Babinsa. Menurutnya, masyarakat perlu mawas diri dan waspada terhadap peredaran narkotika, jangan sampai lengah. selanjutnya kami akan melaksanakan penyedikan lebih lanjut. Siapa ini tuannya? Pada intinya, kami akan terus mengupdate perkembangan tentang barang bukti yang ditemukan oleh Kodim dan kami akan segera menyampaikan keberadaan narkotawan hasilnya bukti yang kita lakukan. Oke? Udah nasal barang dari mana, Pak Tuan? Kalau lihat dari bentuknya, seperti yang lama-lama kita tangkap, tetap dari luar negeri ya, kalau saya lihat, mungkin dari Malaysia. Dan itu ada angka-angka apa itu, Dandam? Ini... Beratnya? Ini angka-angka berat. Jadi satu ini... Lebih dari satu. Lalu? 1,888. Kok di alam? Kodim. Selamat pagi sore, tanggal 23 jam 17.30, atas nampak Bapak Kim Yu dari desa Besisir Panjang, mencari napkah dengan mencari ketam atau kepiting di daerah Pulau Telunjuk. Nah, di sana beliau melihat ada sesuatu yang aneh janggal, ada tas warna hitam, kemudian dibuka, seperti mungkin kalau dilihat sekarang, seperti snek atau roti-roti itu. Namun dibawa langsung pulang ke rumah, setelah dibawa pulang ke rumah, dibuka salah satu. Jadi ada barang bukti satu yang sudah dibuka. Ternyata agak mencurigakan, kalau kita lihat seperti kayak kubuk oreya atau garam dia. Nah, beliau langsung menyampaikan kepada ketua RW, Pak Jakar, Pak Jakar, juga merasakan hal yang sama, menelpon kepada Mbak Binsa kami, atas nama Serma Marno, dan membawa Kovda Hafid, Mbak Binsa sebelahnya, akan menuju ke TKP untuk melihat, ternyata memang barang yang mencurigakan, jenis narkoba dalam bentuk sabu-sabu. Langsung kita bawa ke Makodil, kami berkoordinasi dengan Kapolres, mohon bantuan dari kasat narkoba, untuk mengecek kepastian dari barang bukti tersebut, apakah benar merupakan narkoba jenis sabu-sabu, setelah dicek tadi malam, dan diukur beratnya seberat 9,343 kilo. Nah, dan dinyatakan positif bentuk sabu-sabu. Kemudian kami laporkan kepada Kemanu Atas, kepada Danrem, dan melaporkan kepada Pangdam, kemudian laksanakan press release, nanti diserahkan kepada Kapolres, selaku yang berhak untuk melakukan langkah berikutnya, akan diselidiki dan digunstahkan, setelah itu baru kita buat berita acara penyerahan, dan kita laksanakan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita temukan ini, harapan kami, Kabupaten Kalimun, wilayah seluruhnya terbebas dari narkoba. Kami juga mohon kepada seluruh masyarakat, apabila mungkin menemukan, bisa menghubungi kami dari Kodim, ataupun dari Kores, supaya menghindarkan hal-hal yang tidak baik kepada generasi muda sekalian. Terima kasih. Ini ada barang temuan dari masyarakat, dia berkentu warna hitam, sudah dibuka, kayaknya menurutkan Pak Bapak datanglah ke sini. Setelah itu, sekitar 10 menit, saya datang ke sana. Saya ajak si Habit, karena rumah kita kan dekat, untuk mendampingi. Kita cek-cek, sementara kita simpulkan barang sabu. Bapak lagi ngapain? Cari ketam. Jam berapa itu, Pak? Sekitar-sekitar jam 5 lah. Jam 5 sore ya, Bapak? Bapak sendirian itu berapa? Sendiri. Sendiri? Emang hari-hari siap lihat di situnya? Iya, cari ketam. Pak Barang itu ngapung di laut? Ngapung di tepi bakau. Oh. Bapak sudah melihat ceriga bakau. Jadi, Bapak ceriga juga. Titi bareng apa kan, dibawa pulang. Pak misah-misah atau dari satu kemas? Satu, semua itu. Satu. Satu, semua. Mungkin sampai Bapak makan juga begitu, Pak? Iya, sampai rumah itu, saya penasaran juga. Oh, Bapak bawa pulang. Saya pulang kan, Bapak pulang, saya buka. Buka jadi, langsung Pak RW pulang. Saya bilang Pak RW, Pak ini. Pak, Pak. Itulah sampai situ. Jadi, Pak Bapak buka barang itu? Bapak buka itu, sampai Bapak bintang datang. Buka semua atau buka hanya buka plastik? Bitu, bukanya begitu saja. Talin di bawah. Bapak kira apa itu dalamnya? Bapak kira apa dalamnya? Tak tahu lah, kita bukan pernah lihat barang itu. Pak, selama jadi wartawok ya? Selama jadi nelayan, itu baru pertama kali. Baru itu, lah. Seumur hidup lagi. Nah, seumur hidup. Pak RT berapa, Rp berapa? Pak RT 02 RW 08. Oh, nama langkah apa, Pak? Kim Ju. Kim Ju. Kim Ju. Kim Ju. Sudah, sudah cukup. Oke, Pak. Sampai akhirnya, kita berharap ke kita itu bagaimana? Oke, Pak.